Shalom sahabatku dan keluarga ku dimanapun berada Kali ini saya mau berbagi tentang mengasihi Tuhan Mari kita simak perkataan firman Tuhan berikut ini Yang terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, 16, 21, dan 23 Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan meminta kepada Bapak dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Ia akan menyertai kamu selama-lamanya Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia Cara mengasihi Tuhan dari ayat tersebut adalah Yang pertama harus menuruti segala perintahnya Itu terdapat di ayat 15 tadi Dan yang kedua cara mengasihi Tuhan adalah Memegang dan melakukan perintahnya Itu di ayat 21 Dan yang ketiga mengasihi Tuhan adalah menuruti firmannya Itu di ayat 23 Dan apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang demikian Yang pertama Allah mengaruniai roh kudus Yang akan memimpin orang tersebut kepada kebenaran Yang membawa mereka kepada kemerdekaan Di ayat 16 Yang kedua orang tersebut akan dikasih oleh Bapak dan Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepada mereka Dan yang ketiga baik Bapak maupun Tuhan Yesus akan diam bersama-sama dengan orang tersebut Itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 Firman Tuhan mengatakan jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu